Pemirsa ekonomi Taiwan yang bergantung pada ekspor tumbuh pada laju yang paling lambat dalam 8 tahun ini. Taiwan memangkas pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 menjadi 1,6%. Ekonomi Taiwan diperkirakan akan tumbuh lebih lambat pada tahun 2023 dari perkiraan sebelumnya. Direkturat Jenderal Anggaran Akuntansi dan Statistik Taiwan mengatakan perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi karena permintaan yang lebih lemah untuk produk teknologi di tengah kesengsaraan ekonomi global. Pemerintah Taiwan akhirnya merevisi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 di level 1,6%. Sebelumnya Taiwan memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 2,04% tahun ini. Bandar Statistik saat ini melihat ekspor di tahun 2023 turun 9,51% dari tahun lalu. Proyeksi ini lebih buruk dari prediksi sebelumnya yang hanya 7,27%. Untuk tahun 2004, pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai 3,32%. Ada pun pertumbuhan ekonomi di Taiwan pada kuartal 2 tahun 2023 sebesar 1,36% secara tahunan yang direvisi versus pembacaan awal dari ekspansi 1,45%. Taiwan yang merupakan rumah bagi perusahaan teknologi terbesar termasuk membuat chip kontrak terbesar di dunia TSMC. Mengalami penurunan ekspor di tengah kenaikan suku bunga di seluruh dunia sebagai tanggapan terhadap kenaikan inflasi dan meningkatnya ketegangan perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok. Pada bulan Juli ekspor Taiwan turun selama 11 bulan berturut-turut karena lemahnya permintaan dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Diimbangi oleh momentum yang berkembang dalam aplikasi kecerdasan buatan. Pemerintah mengatakan pertumbuhan ekspor dapat berlanjut mulai September meskipun kemungkinan besar mulai November. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton!